Gunung Kemungkus menjadi salah satu tujuan masyarakat yang mencari pesugihan. Mitos yang berkembang dalam masyarakat bahwa dengan berziarah ke makam pangeran samudro, di sana, maka segala macam bentuk keinginan yang dikehendaki akan terkabul. Namun tidak hanya itu, keinginan yang dikehendaki akan lebih cepat terkabul jika ritual pesugihan dilakukan dengan melakukan hubungan layaknya suami-istri setelah berziarah ke makam pangeran samudro. Apakah benar ritual tersebut? Bagaimana mereka menjalaninya? Tetaplah bersama saya untuk menguak lebih dalam fenomena di Gunung Kemungkus. Terima kasih sebelumnya. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe serta nyalakan lonicengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk mendapatkan kekayaan. Selain cara yang wajar seperti bekerja, ada juga cara-cara yang dianggap tidak normal atau dilakukan di luar akal sehat manusia. Dalam setiap pekerjaan, terdapat berbagai permasalahan dan resiko yang harus dihadapi baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu permasalahan dari faktor eksternal yaitu adanya persaingan yang bahkan menggunakan bantuan-bantuan gaib. Hal tersebut banyak ditemui di dunia bisnis dan telah menjadi suatu hal yang wajar. Demi kelancaran pekerjaannya, cara-cara apapun dilakukan agar tidak kalah dalam persaingan sehingga usahanya dapat terus berjalan. Bagi sebagian orang, cara gaib tersebut dianggap dapat membantu memperlancar usaha sehingga mendapatkan kekayaan dengan cepat dan singkat. Hal ini sering terjadi pada masyarakat di mana mereka menggunakan media supranatural guna memperlancar usahanya. Selain menggunakan bantuan tokoh agama, beberapa di antaranya melakukan berbagai ritual pesugihan dengan makhluk lain. Beberapa dari mereka kerap meminta bantuan pada makhluk gaib yang mereka yakini dapat memperlancar usaha yang sedang dikerjakannya. Terkesan tidak rasional ketika seseorang membuka tokoh di pasar, ia mencoba melakukan ritual dengan pergi ke dukun agar tokoh tersebut laris manis. Namun itulah kenyataannya. Ada salah satu ritual yang dilakukan sebagian masyarakat untuk memperlancar usaha mereka, yaitu ritual di Gunung Kemungkus. Sebenarnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta penginapan Gunung Kemungkus untuk ditutup pada 2014 lalu. Namun, apakah masih ada orang yang menjalankan ritual tersebut? Kalaupun tidak ada, fenomena ritual Gunung Kemungkus cukup kita jadikan pelajaran masing-masing. Penamaan Gunung Kemungkus tidak lepas dari cerita sang pangeran samudro, kepergian pangeran samudro yang membawa misi perdamaian sangat diharapkan kembali oleh Raden Patah, selaku penguasa di Kasultanan Demak dan Bintaro. Tanpa diduga ajal pun menghampiri pangeran samudro. Pada awalnya keadaan di lokasi makam pangeran samudro, sangatlah sepi dan jarang dijamah oleh orang-orang. Hal ini dikarenakan letak makam pangeran samudro di tengah hutan belantara, serta banyak binatang buas di dalamnya. Seiring berjalannya, waktu keadaan pun berubah setelah Gunung Kemungkus dihuni oleh penduduk. Kemudian diterangkan pada suatu masa di atas bukit tempat pangeran samudro dimakamkan apabila menjelang musim hujan ataupun kemarau tampaklah kabut hitam seperti asap atau kukus. Oleh karena hal itulah penduduk setempat menyebut bikit tersebut Gunung Kemungkus sampai saat ini. Nama Gunung Kemungkus tidak aneh dengan kebiasaan masyarakat Jawa yang masih percaya dengan mitos dan sebuah simbol. Kebiasaan orang Jawa dalam mengkap simbol yang diberikan alam merupakan interprestasi alamiah yang didapat dari sebuah kebiasaan. Misalkan saja ketika orang Jawa melihat kupu-kupu masuk di dalam rumah, maka mereka menafsirkan akan ada tamu yang datang ke rumah. Hal ini berangkat dari peristiwa-peristiwa yang berulang dan kemudian mereka simpulkan menjadi sebuah kebenaran. Ritual ngalap berkah bermula sejak ratusan tahun yang lalu, bermula dari seseorang yang berziah kemudian berlanjut hingga sekarang. Hal ini dikemukakan oleh Juru Gunci Gunung Kemungkus. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat berdatangan ke Gunung Kemungkus untuk melakukan ziarah kubur di makam pangeran samudro. Mereka yang berdatangan tidak hanya untuk mencari berkah saja. Ada juga yang memiliki keinginan untuk menjadi seorang pemimpin bahkan juga untuk menjadi kaya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, mereka dapat memahami perkembangan yang terjadi di Gunung Kemungkus dari dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Dalam persepsi positif Masyarakat tentang ritual ngalap berkah pada objek wisata, Gunung Kemungkus Kabupaten seragian masyarakat sekitar objek wisata, Gunung Kemungkus menganggap jika ritual ngalap berkah yang dilakukan di makam pangeran samudro tidak memberikan dampak negatif atau buruk sama sekali. Tetapi sebaliknya memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat. Karena dengan adanya para peziarah, Mereka mendapatkan penghasilan lebih tujuh hal tersebut karena masyarakat sekitar objek wisata, Gunung Kemungkus banyak yang membuka usaha seperti rumah makan, penginapan sederhana, jasa penitipan motor dan mobil, penjual bunga, dan lain sebagainya. Selain itu, juga tata cara ritual yang dilakukan di makam pangeran samudro juga dianggap tidak melanggar dari norma-norma masyarakat. Ritual yang dilakukan juga sama dalam hal berziarah di makam wali atau sunan. Tidak ada dan tidak membeberkan adanya hubungan intim dalam ritual, ngalap berkah di objek wisata Gunung Kemungkus Kabupaten seragen. Persepsi positif dari masyarakat juga karena latar belakang pangeran samudro yang merupakan anak dari kerajaan Majapahit dan murid dari Sultan Demang. Pangeran samudro sangat diteladani dan disegani oleh masyarakat karena telah mengajarkan agama Islam. Ada pun persepsi negatif masyarakat muncul karena ritual ngalap berkah pada objek wisata Gunung Kemungkus Kabupaten seragen. Masyarakat juga menganggap ritual ngalap berkah merupakan hal negatif karena seharusnya jika seseorang tersebut memiliki keinginan dan kemudahan. Harusnya memohon langsung kepada Tuhan. Bukan datang ke tempat atau orang yang dianggap memiliki keberkahan yang kemudian memohon pada suatu tempat atau benda. Agama Islam jelas melarang hal tersebut karena itu disebut dengan musrik dan menyekutukan Tuhan. Setiap hari selalu, ada pengunjung yang bersiarah ke makam pangeran samudro meskipun tidak terlalu banyak. Beberapa di antara mereka bahkan ada yang melakukan suatu pantangan atau sesirih tertentu, misalnya melakukan pati begini selama beberapa hari di sana. Pertama, setiap hari Kamis malam Jumat jumlah pengunjung lebih banyak dari hari-hari biasa. Kedua, setiap Kamis malam Jumat pon dan Kamis malam Jumat kliwon. Merupakan puncak kunjungan wisatawan atau peziarah. Tidak kurang dari sekitar seribu pengunjung dari berbagai daerah di Jawa dan luar Jawa datang untuk berziarah di tempat ini. Puncak kunjungan wisatawan atau peziarah di Gunung Kemukus terjadi setiap malam Jumat pon di Bulan Suro atau Muharam. Pada hari pertama di Bulan Muharam diadakan ritual pencucian selambu makam pangeran samudro, yang biasa disebut dengan ritual larap selambu atau larap langseh, yang dilanjutkan dengan pentas wayang kulit semalam suntuk sebagai acara rutin tahunan di objek wisata ini. Waktu yang tepat untuk berziarah menurut literatur yang ada dan tradisi masyarakat di sekitar Gunung Kemukus adalah hari Kamis malam Jumat pon. Hal ini bertolak dari kisah pada zaman kerajaan Demak. Ada pun ritual ngalap berkah di makam pangeran samudro. Dimulai dengan niat tulus kepada Tuhan yang Maha Esa agar keinginannya terkabul. Bersuci di sendang ontro wulan. Berdoa di makam dengan perantara juru kunci makam. Serta membawa bunga tabur. Kemenyan Dan air sendang yang dimasukkan ke dalam botol. Kemakam pangeran samudro untuk berdoa dan setelah keluar dari makam dari pangeran samudro pesiarah melakukan ritual terakhir yaitu mencari pesangan atau kekasih untuk melakukan hubungan seksual. Ritual dilaksanakan pada malam Jumat pon, Jumat kliwon, dan malam satu suruh. Ritual dilakukan minimal tujuh kali agar keinginannya terkabul. Pengaruh ritual ini dapat dicapai bila pelaku mampu mengawali ritual dengan memiliki keyakinan hati disertai sugesti yang kuat mencapai keberhasilan. Di samping itu, pelaku juga diharuskan memenuhi segala sarana-prasarana kebutuhan ritual. Setelah mencapai keberhasilan, pelaku melanjutkan ritual selamatan berupa pemotongan kambing dan tumpengan sebagai bentuk kesyukuran dan rasa terima kasih. Simbol dalam melakukan ritual mengalap berkah ada tiga yaitu bunga tabur, kemenyan, dan air sendang. Bunga tabur bermakna sebagai karismatik seseorang agar menjadi seorang yang berkarisma dan berwibawa disimbolkan dengan bunga yang berbau harum. Kemudian, makna dari kemenyan adalah untuk membuka aurasi pelaku ritual dalam kepemimpinan berguna untuk meningkatkan rasa percaya di calon pemimpin dalam membina masyarakat. Makna dari air sendang sendiri adalah untuk mensucikan diri. Hal ini dilakukan karena manusia banyak melakukan kesalahan dan sifat jelek yang ada dalam diri bisa terbuang dengan basuhan air sendang. Jadi, bagaimana menurut temen-temen tentang ritual gunung kemukus? Tulis di dalam komentar.